jadi dipastikan kalau mau masuk air bumbunya sudah matang ya teman semua ini salah satu trek masak supaya masakannya itu jadinya akan sedap nantinya nah sambil diaduk ya kalau sudah masuk santan harus diaduk pelan-pelan diaduk supaya kuahnya ini tidak pecah ya halo teman semuanya pada baik-baik ya sehat-sehat semuanya jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel di episode kali ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan sehari-hari yang sederhana tapi rasanya sangat enak yaitu kare tahu telur penasaran ya bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan ayo mulai saja membuatnya tapi jangan lupa subscribe dulu ya tekan tombol loncengnya supaya semua teman-teman dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru ayo segera mulai saja simak terus hingga selesainya nanti untuk membuat kare tahu telur saya sudah sediakan tahu putih yang sudah digoreng dan telur yang sudah direbus untuk resep selengkapnya teman semua bisa melihat di kolom deskripsi ya pertama saya akan haluskan dulu bumbu untuk kare tahu telur ini ada bawang merah bawang putih jahe kunyit juga kemiri yang sudah disangrai saya tambahkan sedikit air sudah halus ya bumbunya seperti ini nah saya pindahkan dulu tempatnya ya oke sekarang saya akan mulai membuat kare tahu telur ya saya akan tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan dan minyaknya sudah panas diratakan ditumis-tumis ya saya tambahkan juga untuk serai yang sudah dikepek juga daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya ditumis lagi diratakan sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua bumbunya sudah harum saya tambahkan merica bubuknya gula pasir sambil diaduk-aduk ya kemudian juga ketumbar bubuk ketumbar bubuk ini sudah disangrai dulu ya teman semua diratakan sampai aromanya wangi ya bumbunya sudah matang ya teman semua aromanya sudah harum banget saya akan masukkan airnya jadi dipastikan kalau mau masuk air bumbunya sudah matang ya teman semua ini salah satu trick masak supaya masakannya itu jadinya akan sedap nantinya jadi tidak bau bumbu yang mentah sambil diaduk-aduk diratakan ini ditunggu sampai mendidih ya teman semua kuahnya sudah mendidih ya teman semua saya akan masukkan tahu yang sudah digoreng tadi nah seperti ini kemudian juga saya masukkan telurnya yang sudah direbus juga ya masukkan semuanya sambil diaduk-aduk sambil diaduk-aduk seperti ini saya tambahkan juga garam kemudian juga kaldu jamur ditunggu sampai mendidih ya teman semua karena baru masuk tahu dan telurnya ini ditunggu lagi sampai mendidih kuahnya ini sudah mendidih saya akan masukkan santan kentalnya saya menggunakan instan santannya ya nah sambil diaduk ya kalau sudah masuk santan harus diaduk pelan-pelan diaduk supaya kuahnya ini tidak pecah ya dan karena saya mau kuahnya ini banyak maka ini saya tunggu susut sebentar lagi saja sedikit lagi susut namun kalau teman semua mau kuahnya ini sedikit juga boleh atau mau dibuat kuahnya ini agak kental gitu itu juga boleh saja jadi sesuai selera teman semua aja ya sudah cukup seperti ini ya teman semua karena saya mau kuahnya ini agak banyak jangan lupa untuk dicicip rasa ya untuk manis asinnya semua kembali ke selera teman semua dan terakhir saya akan masukkan untuk daun bawangnya dan kalau sudah masuk daun bawang ini tidak perlu sampai layu banget ya teman semua sebentar saja sudah mateng kare tahu telurnya sudah jadi ini rasanya sedap gurih enak banget ya teman semua membuatnya pun mudah dan bahannya pun sangat sederhana ya ini sangat cocok dijadikan untuk menu masakan sehari-hari semoga masakan ini bermanfaat ya buat teman semuanya bagi siapa yang ingin mencoba membuatnya selamat mencoba dan silahkan membuatnya sendiri di rumah jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lain like maupun komennya pasti saya tunggu terima kasih atas dukungannya untuk Dapur Cantik Channel sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel daaah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati